Saya spontan begini, Ya Allah, aku ini Khamzahas, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Partai Islam. Ijinkanlah Ya Allah, Partai Persatuan Pembangunan memakai keabah ini menjadi tanda gambarnya. Akhirnya, saya pelong. Kalau Gus Dur itu kan kentalnya hanya di Jawa Timur, saya katakan begitu. Kalau Prof. Amir Aiz kan kentalnya hanya di Jogja. Yang lain-lainnya kan masih cair semua. Saya masih ingat, Alhamdulillah, Kihaji Maimon Zuber, pendampingi dan besar jasanya. Jadi kan, Pembangunan P3 mendampingi kita di DPPP. Apa yang akhirnya? Alhamdulillah. Pemilu 99 sampai 2004 ya, P3 itu. 58 kursi. Kita nomor tiga, PDIP Golkar P3. Tahun 99 sampai 2004. Kebetulan, waktu saya memimpinnya itu. Alhamdulillah, dapat nomor tiga. Kemudian, setelah itu, terjadi penurunan-penurunan yang cukup bagi saya. Galau hati saya melihatnya. Tahun 2009, barangkali waktu itu yang memimpin Saudara Surya Dharma, nurun dari 58 kursi menjadi 38 kursi. Waktu kemudian jamannya Saudara Romi, 39 kursi. Dan yang tahun 2019, tinggal 19 kursi. Jadi, di sini saya melihatkan, saya keteratakan, kalau ini tidak dikelola dengan yang sungguh-sungguh, bisa nanti itu, pemilu 2024 ya, 2024, bisa hilang P3-nya. Alhamdulillahirruhbilalamin, wassalatu wassalamu atas asal fil'an dan musalin, sayyidina wa marana muhammadin, wa'ala'aliyah subiyah ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliarkan para alim ulama Bapak presiden yang termat Serta pejabat-pejabat negara Lembaga tinggi negara Khususnya Ketua Umum P3 Dengan jajaran DPP-nya Kemudian pimpinan wilayah yang menghadiri Muktamar ini pimpinan cabang Serta para peserta Muktamar sekalian Saya masih dapat berbahagia Dia minta untuk memberikan semacam sambutannya Dalam masa keadaan yang saya belum pulih benar Penyakit Mungkin saya sudah tahu Bahwa saya hampir dua bulan dirawat di rumah sakit Dan bahkan sudah ada berita Yang menyatakan bahwa saya sudah meninggal Ya begitu ya Tetapi Allah yang punya kekuasaan Dan saya walaupun masih dalam keadaan yang belum fit Sesuai dengan umur saya sekarang sudah hampir mencapai 81 tahun Jadi Tapi karena sangat cinta saya kepada P3 Makanya permintaan DPP ini saya penuhi Ya Selanjutnya sekalian Pertama saya sampaikan bahwa saya Sebenarnya Memang merasakan Keadaan P3 ini Seperti halnya Pada waktu ketika saya memimpin P3 dulu Ketika itu reformasi terjadi Dimana Semua Ormas-ormas boleh mendirikan partai Saya masih ingat Gus Dur Ketua Umum PBNU Mendirikan PKB Prof. Amir Rais Ketua Umum Muhammadiyah Mendirikan PAN Nah Para pengamat Hampir semuanya mengatakan Habislah P3 P3 menjadi PPSan kosong Ya kan memang isi P3 itu kan Adalah Intinya NU P3 SE Perti Ya kan itu Intinya Nah Tapi yang banyak itu adalah NU dengan Muhammadiyah Dan kedua Sudah mendirikan partai Jadi masuk akal Kalau itu Bahwa P3 menjadi PPSan kosong Pas waktu itu Saya menjadi menteri Jadi pertama kali P3 itu dibawa Dalam pemerintahan Waktu zaman Pak Abibi Saya merasa khawatir Pandangan para pengaman ini Saya amati bahwa Memang benar Karena Yang mendirikan partai ini adalah Ketua Umum Ketua Umum Ormas Besar PBNU PP Muhammadiyah Ya wajar Kalau saya ingin Nah Waktu saya jadi menteri Kemudian Saya bertemu dengan Pak Abibi Saya katakan Pak Saya minta berhenti Saya jadi menteri Lalu Pak Abibi Menjawab Bapak bicara apa dengan saya Jadi Jadi dia Jadi dia Kaget juga Jadi saya katakan Saya minta berhenti Mengapa Bapak berhenti Saya sudah minta pada Pak Ginajar Menko Ekonomi Apa yang menjadi program Pak Amsah Penuhi semua Mengapa mau berhenti Nah itu saya jelaskan semuanya Pak Induka Reformasi Semua Ormas Menikkan partai Dan yang dihadapi P3 Bukan dengan ringan ini Gusdur Profesor Amir Rais Jadi saya merasa khawatir Bahwa nanti P3 ini benar-benar Seperti yang dikatakan PPSan kosong itu Akhirnya Saya jelaskan panjang lebar Dengan Pak Abibi Saya katakan Pak Kalau saya nanti panjang umur Dan masih diperlukan Saya akan bersedia membantu Pak Abibi Pak Abibi mengerti Cuma kata saya katakan Saya minta izin Pak Abibi Saya mau umrah dulu Oh silakan Oh silakan Silakan Partai Islam Izinkan Dan teman-teman Memang kata saya Ketika saya mau berhenti Dari menteri Saya tidak mengadakan Dapat DPP Sebab nanti ada Pro dan kontra Jadi saya sekarang Sudah berhenti Jadi menteri Dan saya Sudah umrah Dan saya merasa Dari umrah itu Insya Allah Kita jalan dah Tidak usah khawatir Dengan segala Pengaman-pengaman Semuanya itu Jadi dari Dari teman-teman Mengatakan Itu kan segitawidnya Pak Amjah Yang realnya bagaimana Jadi Jadi yang realnya Begini dah Saya lagi Maaf saja lah Maaf Kalau Gus Dur itu kan Kentalnya hanya di Jawa Timur Saya katakan begitu Kalau Prof. Amir Ais Kan kentalnya hanya Di Jogja Yang lain-lainnya kan Masih cair semua Daerah-daerah Kemudian macam Jawa Barat DKI Di luar Jawa Masih semua Jadi Dan saya katakan bahwa Partai Islam itu Adalah P3 ini Ada Ormas-Masih yang membentuk Ya Saya kira Yang menjadi itu Pokoknya ada pada Ormas itu Tapi P3 ini Semuanya ada di dalam Ada NU-nya Ada MI-nya Ada Perti Ada Persis Jadi Partai Islam itu Ya P3 ini Anak inilah Apa Bismillah Kita berjalan Tapi Ulama-ulama ini Harus mendampingi kita Saya masih ingat Ada berpulah Kihaji Maimun Zuber Mendampingi dan besar Jasanya Mendidikan Membasarkan P3 Mendampingi kita Di DPPP Apa yang akhirnya Alhamdulillah Pemilu 99 Sampai 2004 Ya P3 itu 58 kursi Kita nomor 3 PDIP Golkar P3 Tahun 99 Sampai 2004 Kebetulan Waktu saya Memimpinnya itu Alhamdulillah Dapat nomor 3 Kemudian Setelah itu Terjadi penurunan Penurunan Yang cukup bagi saya Galau Hati saya melihatnya Tahun 2009 Barangkali Waktu itu Yang memimpin Saudara Surya Dharma Nurun dari 58 kursi Menjadi 38 kursi Waktu Kemudian Jamannya Saudara Romi 39 kursi Dan yang Tahun 2019 Tinggal 11 kursi Jadi Disini saya melihatkan Saya kata-kata Kalau ini tidak Dikelola dengan Yang sungguh-sungguh Bisa nanti itu Pemilu 2024 Ya 2024 Bisa hilang P3 nya Dan karena itu Bukan hanya Saya juga merasa Patung jawab Makanya Saya katakan itu Dulu saya Ngadakan Baru pertemuan Saya katakan Saya tidak ada Punya ambisi Apa-apa Apalagi ambisi Semua jabatan Saya sudah Mau apa Yang saya cari Kehormatan Dengan berikan Allah Dengan saya Luar biasa DPR Dari anggota Pimpinan Komisi Pimpinan DPR Ya Kemudian Di pemerintahan Dari Menteri Menko Sampai Wakil Presiden Bahkan Kata saya Ngatakan Dengan teman-teman Presiden pun Sudah saya Ya Jadi tanya Teman-teman Kapan Pemilu Jadi Presiden Kata saya Kalau Presiden Kulung Negeri Saya Presiden Ya Itu yang Realnya Jadi Mau apa lagi Yang saya cari Kehormatan ini Yang saya cari Sekarang Ini adalah Bagaimana Saya menopatkan Kehormatan Di akhirat Itu Jadi Makanya Setelah jabatan Di pemerintahan Selesai Jabatan Di partai Juga Selesai Saya Hanya Hari-hari Malam Hanya Sujud kepada Allah Ya Minta kepada Allah Ya Apa saja Ada Wiritan Wiritan Dijalankan Supaya dapat Kehormatan Saya Saya Menganggap Pekerjaan di akhirat Itu jauh lebih Berat Daripada Di dunia Kalau di dunia Kita Ada target Kita Lihat Oh ini Sampai Sini Oh Kita Bisa 70% 80% 19% Tapi Kalau urusan Di akhirat Siapa yang Tahu Walaupun Kita sehari Semalam Tidak 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 Apakah Diterima Oleh Allah Tidak Ya Kan Hanya Kita Meramat Jadi Jadi Itulah Saya Sampai Kemudian Saya Yang Merasakan Itu Adalah Saya Yang Sakit Dua Bulan Itu Tetapi Semua Doa Para Ulama Para Teman Alhamdulillah Sehingga Saya Pelan Pelan Ya Yang Tadinya Tidak Bisa Berjalan Bisa Berjalan Lagi Dan Ini Saudara Manak Saya Untuk Tampil Yang Di Sini Saya Penuhi Tapi Itu Perjalanan Saya Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pimpinan Yang Sekarang Ini Kemudian Yang Kedua Tentunya Saya Pasti Mengucapkan Selamat Buktamar Kepada Saudara Sekalian Yang Ketiganya Yang Saya Harapkan Carilah Pemimpin Pemimpin Itu Bukan Hanya Yang Populer Tetapi Juga Yang Vodgiter Yang Bisa Menarik Suara Jadi Pilih Pemimpin Yang Memang Betul Berbasis Jadi Agar Supaya P3 Ini Jangan Sampai Nanti Tidak Ada Lagi Di DPR Itu Yang Saya Merasa Kewatiran Saya Jadi Ini Sekiranya Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Saudara Sekalian Dan Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Murtamar Dan Selamat Kepada Ketua Umum Yang Terpilih Nanti Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh